Om Magan, ini sebenernya apa sih? Ini, ini adalah kit pedalisik perkecil yang pernah kita buat. Bisa lari kenceng nggak nih? Bisa, bisa sampai 50 malah. 50 gara per jam? 50. Wah, kalau mau tahu lebih lengkap, cek di episode ini. Namanya apa sih? Ini namanya Go S On. Go S On di EVholic. Halo, welcome back to channel EVholic. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di sebelah saya ada? Agan. Oh, Agan. Dan di episode kali ini, kita masih tetap akan membahas sebuah motor BLDC yang kecil seperti ini, namun powerful. Artinya, motor kecil begini, tapi bisa kita gunakan untuk di sepeda listrik, sampai kecepatan kira-kira 50 km per jam, bahkan lebih sebetulnya. Betul ya Om Magan ya? Sudah. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, simak di episode ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Lalu klik tombol like dan tombol bell, supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, check that out episode Go S On di EVholic. Om Magan, ini motor, motor apa sih sebetulnya ini? Ini motor BLDC Outrunner. Outrunner. Berarti ini hampir sama dengan yang pernah kita bahas di episode untuk Twin Drive. Frixion Drive Twin Drive? Iya betul. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silakan tonton dulu episode kita tentang Twin Drive. Nah, melanjutkan ini Om Magan ya? Iya, gimana Om. Ini powernya berapa sih? Powernya, kalau menurut rating datasheet-nya sih, ini bisa sampai 2000W. Sampai 2000W seperti itu ini? Iya, kalau menurut datasheet-nya. Tapi itu hanya bisa kalau digunakan di drone. Oke. Jadi, basically ini motor tepat di bawah jemas angin. Nah, kalau penempatannya untuk sepeda listrik, bagaimana nih Om? Iya, kalau kita sih cuma pernah pakai sampai 300-400W ya. 300-400W? Lebih dari itu, sebetulnya bisa ya? Ini overheat. Oke, overheat. Nah, ini motor ini berarti ya? Ini Outrunner ya? Betul ya? Outrunner. Outrunner. Nah, kita pernah membahas ini untuk Twin Drive. Nah, kali ini untuk episode kali ini, kita akan membahasnya friction drive apa nih Om? Oh, begini. Jadi, yang minggu lalu itu kan kita sudah pernah bahas tentang Twin Drugs. Iya. Ya, itu kita lebih buat DIY kit ya. Iya, DIY. Untuk episode kali ini, kebetulan kita akan membahas tentang friction drive. Yang daya kebun. Oke, directly kebun. Iya. Dan, yang tipah seperti itu kebetulan kita sudah pernah buat. Oh, sudah pernah buat. Kodaknya. Oh, sudah diproduksi? Dari back and bed. Oke. Sekarang sudah discontinue sebenarnya. Oke, sudah discontinue. Tapi, pernah dibuat ya? Pernah dibuat. Yang di depan kita. Oke. Berarti ini ya, seperti ini. Nama produknya, Go S On. Go S On. Mungkin dari yang pernah nonton-nonton, ada yang pernah punya. Iya, mungkin. Mungkin ada yang pernah punya. Mungkin ada yang pernah punya. Ada yang pernah, masih punya juga sebetulnya. Oke, iya. Karena kelihatannya cukup populer juga nih. Iya. Oke. Ini bicara tentang friction drive nih. Ini menarik banget. Ini namanya masih mini on. Oh, iya betul. Iya. Yang satu masih mini on. Jadi, ceritanya gini Om. Dulu kita buat itu awal-awal namanya mini on. Awalnya mini on. Karena mini. Oke, karena kecil ya. Iya, tapi kebetulan waktu itu kita dapat surat keberatan ya. Dari salah satu perusahaan, automobil. Oke, kemudian terpaksa mengganti. Terpaksa mengganti namanya. Menjadi? Oh, menjadi Go S On. Seperti ini ya. Ini Go S On. Iya. Oke. Kemudian di depan saya ini, ada yang menarik banget. Ini kalau dilihat dari size-nya ya. Yang dulu dan sekarang. Ini size-nya ukurannya sama ya. Sama. Tapi ini di depan sini. Oh, iya. Ini berbeda nih ya. Ini jumbo nih. Iya, jumbo. Jadi yang ini nih. Ini versi prototype. Prototype. Yang keberapa saya lupa lah. Banyak sekali. Nah, ini sama pakai BLDC Outrunner. Tapi ada gearbox-nya. Oh, ada gearbox di dalam. Iya, di dalamnya. Di dalam ada gearbox-nya. Iya, betul sekali. Makanya bunyi ya. Iya, betul. Ada gigi jadinya. Oke. Nah, ini perbedaannya apa nih? Antara yang kecil dengan yang besar ini. Jadi gini. Oke, kan karena ini yang kita pakai itu BLDC Outrunner untuk drone-nya. Oke. Dia torsi di RPM-nya itu kecil sekali. Oke, torsinya rendah. Iya. Torsinya kecil. Kecil sekali. Terus gimana caranya supaya agak nyaman kalau kita pakai? Kita cari motor yang ada gearbox-nya. Oh. Kita dapat waktu itu. Ini, jadi motor ini ada gearbox. Sehingga torsinya jadi lebih besar. Torsinya lebih besar. Tapi mungkin produknya jadi mahal. Sangat mahal. Bisa dua kali lipat lebih harganya. Wow. Karena motornya mahal. Motornya mahal sekali, betul. Jadi akhirnya kita nggak pakai, kita akhirnya pakai yang biasa. Oke, yang biasa. Yang standar. Karena cukup lah. Oke, jadi ini sudah mencukupi dan sudah pernah dijual dan pernah dipakai juga. Artinya ini sudah sesuai standar dari back and back untuk avalsiannya produksi ya. Iya, waktu itu ternyata kita mencukupi. Oke. Nah, Omagian. Ini menarik banget nih. Dari bentuknya seperti ini, sistem kerjanya sebenarnya seperti apa sih? Yang benar-benar kita ingin menempelin motor BLDC ke roda. Oh udah, udah. Oke. Jadi, pada dasarnya kita mau tempelin doang. Jadi ini pakai imajinasi dulu ya. Nanti kita akan kasih lihat. Oke. Kita akan praktekkan langsung buka sepedanya. Jadi kita anggap ini roda. Oke, ini roda. Dalam keadaan mati, dia akan ke bawah. Pehnya seperti ini. Dia nggak akan engage. Ketika kita nyalakan, motor akan naik. Dan akan menempel kepada roda. Oke. Kemudian ini dinamunnya berputar. Motornya berputar. Otomatis karena dia friksi. Karena ini juga ada friksi materialnya di luar motornya. Dia akan ikut putar si roda sepedanya. Jadi dia ikut memutarkan roda. Jadi prinsipnya friksi pada roda. Betul sekali. Oke, pada ban tepatnya. Oke. Ini sepengetahuan saya yang awam nih, Om. Ini kan berarti motor penggerak. Iya, betul. Berarti apa lagi yang dibutuhkan? Kontrollernya? Enggak. Paling hanya butuh baterai sama tolo. Bawa baterai dengan trotel? Iya. Enggak ada controller? Kontrollernya semua doang. Oh, semuanya sudah di dalam sini. Termasuk ISI? Iya, sudah semua. Semua sudah ada di sini? Semuanya sih. Oke, lengkap berarti. Ini cuma butuh di trotel sama baterai. Bicara dengan controller kecil. Berarti kecil sekali ya karena ada di dalam sini. Betul. Wow, luar biasa. Bisa diperagakan nggak, Om? Oh, bisa-bisa. Kita cek. Jadi hanya sambungkan baterai? Sambungkan baterai, iya betul. Kemudian trotel. Terus kita pencet trotelnya. Jadi ini roda akan digesek, kemudian ikut berputar? Iya, betul sekali. Oke. Ini berarti kita hanya membutuhkan trotel, kemudian baterai. Nah, ini operasinya di baterai berapa voltase ini? Ini kita akan kasihnya di baterai 6 seri. Jadi 22,2 volt. 22,2 volt. Berarti di bawah 24 volt, ya? Iya, di bawah 24 volt. Betul. Pantesan ringan dan kecil nih, Om. Tapi ini apakah sanggup memutarkan motor yang tadi bisa sampai 400 volt? Sanggup. Sanggup. Tapi yang pasti feelingnya beda ya dibandingkan yang biasa pakai hub atau mid drive. Ini traction drive. Jadi feelingnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Harus dibiasakan dulu. Oke. Dengan baterai yang sekecil ini, ini mampu bisa sampai berapa kilometer nih jarak tempunya? Jarak tempunya. Bisa sampai 40. Sampai 40 kilometer? Lumayan ya, Om ya? Jadi luar biasa. Mungkin kita ingin tahu, Om ya, kalau kita menggerakkan ini, apakah ada LCD panelnya yang bisa kita atur untuk misalkan level kecepatan atau apa? Oh, nggak ada. Kita nggak ada LCD panel. Jadi yang kita bisa aset itu hanya power sama cut off-nya di mana itu lewat aplikasi. Oh, lewat aplikasi. Mungkin bisa ditunjukkan, Om? Iya, sebentar. Mungkin? Nah, ini ada HP? Oh, iya. Oke. Kita lihat dulu. Oke, ini mungkin bisa dikasih lihat sedikit ya? Nah, begitu ya. Ini aplikasinya. Kita sambungkan dulu. Sambungkan dulu ya? Harus menyala ya? Harus menyala dulu. Kita kasihin ya. Nah. Jadi aplikasinya itu simple sekali sebenarnya. Dia cuma buat monitor tegangan baterai sama buat set power. Mudah sih itu aja. Jadi ini kalau dilihat nih aplikasinya, disini ada gambar ya. Ada gambar-gambar sepeda, kemudian ada gambar roket, dan ada gambar apa nih, motor ya. Jadi untuk powernya, kalau kita lihat ini normal 250 Watt, kemudian yang motor ini bisa sampai 600 Watt, Om? Itu peaknya, itu peaknya, itu nggak nanti kalau nanti kebakar. Kemudian ada roket nih, waduh sampai 800 Watt, Om? Peaknya, peaknya, peaknya 800 Watt, kemudian yang Eco ini gambar daun, ini 150 Watt. Nah, ini benar-benar average-nya. Average. Jadi sebetulnya ini kita bisa mengatur powernya ya. Iya. Powernya, kemudian juga, sebetulnya cukup menarik, karena kita bisa membaca baterai ya di sini ya. Segangan baterai. Segangan baterai dan berapa power yang keluar ya. Iya, betul. Menarik banget sebetulnya, Om. Berarti tadi ya, di sini sudah ada kontrolernya, kemudian kita hanya menempatkan baterai dan throttle ya. Nah, kalau unitnya ini sendiri, ditaruh di sepedanya di mana, Om? Dan bagaimana? Jadi ada dua penempatan, satu bisa ditaruh di BB, dia akan dijepit di BB. Oke. Nah, betul lagi dia dijepit di yang segitiga belakang sepeda tuh. Oh, oke. Oke, biasanya buat tempat standart ya? Iya, iya, betul. Buat tempat standart, kita jepit di situ. Oke, jadi ini digantung berarti, Om ya? Iya, ini digantung. Jadi kalau misalkan ini, kita ambil contoh nih, Om ya? Iya, silakan. Begini, ini dilepas. Berarti ini sudah ditempatkan di belakang yang untuk triangle sepeda tersebut. Kemudian ini tinggal masuk begini gitu, Om? Betul, betul. Tinggal masukkan. Tinggal masuk begitu, ini rodanya begini. Iya, betul. Berarti gampang dilepas-lepas. Iya, plug-in-play. Oke, jadi kalau misalnya kita mau parkir di luar, sepeda taruh ke hujanan, cabut aja. Atau kita takut dicuri orang? Iya. Cabut aja. Sebetulnya bawa ke dalam gitu ya? Bawa ke dalam gitu ya? Kecil, ringan, dan removable. Luar biasa. Berarti nih, Om, kalau paket complete set seperti ini dengan baterai, dengan throttle, semuanya lengkap. Ini dulu pernah dijual berapa sih, Om? Dulu sih, udah berapa tahun lalu ya? Tiga tahun yang lalu ya. Akhirnya dijual itu Rp 4,8. Rp 4,8 juta. Kecil, ringan, dengan harga Rp 4,8 juta, sangat make sense ya? Iya. Karena bikinnya susah nggak sih, Om? Ya, susah sih. Karena ini kita benar-benar niche market ya. Oke. Ini kita bikinnya satu-satu di Indonesia ini. Oke. Nggak ada lagi ya produk seperti ini di Indonesia? Setahu saya sih nggak ada. Setahu saya. Mungkin di Indonesia jarang, di luar negeri pun jarang. Karena saya pernah melihat juga tipe seperti ini di China, tapi tidak sekuat ini. Mereka hanya bisa hanya sekedar 20 km per jam mungkin ya. Dan bentuknya juga sulit dipasang di beberapa sepeda. Nah, kalau ini bisa dipasang di mana aja nih? Ini bisa bilang di 99% sepeda bisa dipasang, Pak. Hampir semua ya sepeda ya. Tadi-tadi pilihannya, apakah digantung di BB? Ini gantungan untuk BB ya, Om? Iya, betul. Itu gantungan untuk di BB. Gantungan di BB. Seperti ini. Oh, jadi ini masuk di BB-nya gitu ya, Om? Iya, betul sekali. Begitu. Kemudian unitnya di bawahnya, begini ya, Om? Iya, betul. It's smart. Bisa di tanjong-tanjir. Begini ya, jadi ya? Iya. Nah, begitu. Ini BB-nya. Jadi unitnya begitu. Nanti tinggal masuk di bawahnya begitu ya. Ini kebalik. Oh, sorry. Itu dia sliding di bawah. Sliding di bawah, begini ya? Ya, begitulah kira-kira lah. Oke, oke. Siap, siap, siap. Kalau begitu, Om Magen, bisa diperagakan nggak? Untuk masang di sepedanya seperti apa? Bisa, bisa. Langsung di sepedanya? Yuk, cuman. Yuk, Bawang. Ya, jadi di sini ada adapter plate-nya. Nah, ini akan dipasang di segitiganya di sepeda ini, di lubang sini. Jadi ada bautnya sama kelemannya. Nanti kita pasang seperti ini. Nah, ini setelah kita pasang bracket-nya, kita tinggal pasang CW-S-On-nya. Ini dia ada slot-nya. Dia bakal masuk ke start di bawah. Tuk. Nah, tinggal kita kencangin deh bautnya. Ya, selesai. Sekarang kita udah pasang, tol-tol sama baterainya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah. Nah, ini kan udah kita pasang. Tinggal dirapih-rapihin aja. Tapi berhubung nih, sekarang lagi hujan. Ntar yang katanya si Om Bibeng aja deh. Gimana, Om? Oke, siap. Oke, kita coba tes sepeda yang sudah terpasang friction drive. Dan baru hari ini kita bisa tes, karena dari kemarin turun hujan ya. Tapi sebelum kita tes, kita cek terlebih dahulu sepeda yang sudah terpasang dengan Go-S-On friction drive tersebut. Nah, ini sepeda yang kita gunakan adalah MTB ya. Dengan ban 26 inch. Kemudian kita lihat di sini pada bagian bawah, Go-S-On-nya sudah terpasang ya. Dan ini cara kerjanya adalah ketika dia on, ini akan ke atas seperti ini. Kemudian memutarkan roda. Nah, perlu diingat ya, sepeda yang direkomendasikan untuk menggunakan friction drive ini adalah dengan menggunakan ban yang sleek. Artinya tidak ada kembangan atau kembangan halus seperti ini gitu ya. Ini kemudian jangan lupa juga tekanan ban harus maksimum, karena kalau tidak nanti bisa mengerus ban. Kemudian kita lihat di sini ada baterai, jadi baterainya di sini kita menggunakan baterai 22,2 volt ya. Jadi kecil sekali, ini ukurannya yang kecil, 6S. Kemudian juga di sepeda sini sudah terpasang throttle-nya ya di atas seperti ini. Jadi kita akan tes aja sekarang. Ini saya harus goes terlebih dahulu ya. Jadi kita harus goes dulu terlebih dahulu supaya mendapatkan momentum-nya ya. Nah, setelah kita goes seperti ini, baru kita bisa engage dengan menggunakan Go-S-On. Ini sekarang Go-S-On-nya sudah menyala, akhirnya dia sudah memutarkan roda. Ini saya kasih lihat kaki saya di sini tidak goes sama sekali ya. Jadi ini benar-benar menggunakan Go-S-On-nya. Nah, kalau seandainya kita ingin menambah kecepatan, tentunya kita bisa berbarengan ya antara menggunakan Go-S-On juga dengan menggunakan Go-S-On-nya. Nah, jadi semakin kita menggoes dengan cepat, maka otomatis kecepatan kita pun akan bertambah. Ini kalau sekarang kredisi saya sekitar 30 km per jaman lah ya. Ini dengan goes santai seperti ini. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kecepatan maksimum, maka kita harus goes lebih cepat lagi, maka Go-S-On akan memutar roda lebih cepat lagi begitu ya. Oke, kita coba sekarang di jalur yang ada, jalur sepeda ini. Oke, kita coba. Oke, saya memindahkan gigi ke agak kecil terlebih dahulu. Ya, sekarang saya gunakan Go-S-On. Ini kita lihat bagaimana kecepatannya. Ini cukup cepat saya rasa. Kita bisa melihat bagaimana kita kelihatannya ya, menyusul motor dan sebagainya. Sekarang saya lepas lagi. Oke, seperti ini. Saya menggunakan Go-S-On lagi. Ini saya Go-S-nya mungkin medium ya, jadi tidak terlalu tepat juga tidak terlalu lambat. Ini perkiraan saya sekitar 35 sampai 38 km per jam ini mungkin ya. Oke. jadi cukup nyaman juga ya bagaimana kita mendapatkan bantuan dari goeton seperti ini selamat menikmati oke jadi kelihatannya cukup nyaman juga nih ini menambah kecepatan saya dan kemudian juga goesan saya menjadi sangat ringan ini karena terbantukan oleh friction drive goeton saya hanya menggunakan friction drive tidak goes sama sekali seperti ini kita coba disini lumayan kecepatannya hanya dengan sekitar 30 km per jam sampai 35 ya kita bisa menambah kecepatan dengan kita membantu dengan goesan ya seperti ini kalau saya goes maka terlihat makin cepat makin cepat makin cepat dan juga saya sudah coba di sepedanya memang luar biasa nyaman banget hanya saja memang kerasa sekali torsinya kecil ya sehingga untuk menggunakan mesin ini kita harus terlebih dahulu menggoes ya bantu goes terlebih dahulu baru kemudian dan engage dengan menggunakan menggunakan goes on larinya bisa kencang banget bisa sampai 50 km per jam bahkan lebih tergantung dari kemampuan goesannya kita harus di luar biasa jangan disamakan sama yang drive sama yang hub ya jadi ini keperluannya adalah memang untuk membantu goesan supaya lebih ringan dan goesan kita akan menjadi lebih cepat nah teman-teman kalau tertarik dengan episode semacam ini jangan lupa ya subscribe ya karena kita akan kasih informasi beragam tentang electric vehicle kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya anda dapat notifikasi dari kami yuk salami Viholic see you next time di next episode apa kan? ada yang mau ditempatkan? apa ya? gak ada kita lihat ada satu lagi nih yang tentang friction? bukan friction untuk BLDC Outrunner ini wow jadi masih ada nanti kan di episode berikutnya ya ada lagi selain ini see you next time selamat menikmati